Hai kami dari Global Art with Philip, buat kalian yang belum tau di Global Art with Philip itu ada siapa aja sih? Nah sekarang kita perkenalan dulu ya Miss ya Halo, nama sayang Nuruk dan saya Milen Hai, saya Miss Prita Halo, saya Milen Nah, kita semua udah kenalan ya Miss ya? Nah kenal-kenal sayang dong Miss Iya, sekarang kan udah kenal, tapi udah sayang dong Oh iya dong Karena udah sayang, aku mau kasih sesuatu yang spesial loh hari ini Waduh, spesial, mata apa tuh kan? Tau-tau spesial Hari ini di Global Art, itu ada Report Day Report Day? Report Day apa? Report Day itu untuk pembagian sejati-jati SGE Udah mana tau belum sejati-jati SGE itu apa? SGE itu apa ya? SGE itu Student Baby Examination Peace Jadi SGE itu adalah Ujian Penyelesaian Level Nah nanti diadakan dalam satu tahun itu dua kali Ya betul Jadi setahun ada dua semester Singkatannya dari Student Reading Examination Ujian Internasional, jadi Ujian Penyelesaian Level Jadi anak-anak kalau udah menyelesaikan tiga buku Itu yang satu level itu boleh ikutkan SGE Itu mungkin ya Internasional? Internasional, begini loh Miss Jadi Global Art itu kan udah ada kesudara-sudara Waaaah Jadi anak-anak yang ikutan Global Art itu boleh mengikuti yang namanya SGE Dan itu skalanya Internasional Jadi dari anak Global Art yang di Amerika, yang di India Seperti itu boleh ikutan SGE termasuk dari kita Betul, jadi semua soal ujian SGE itu maupun di negara Indonesia, negara Amerika Di 19 negara, itu semua sama temanya Jadi ada dibagi beberapa tema Dan anak-anak mengerjanya Setiap anak tuh harus sama Dan penilaian itu langsung nih Penilaian itu langsung dari founder-nya Mr. Mahergo Jadi ini bukan main-main loh Miss Penilaiannya sama ya untuk anak Indonesia, Amerika Berarti standarnya emang benar gak main-main Bagusnya belum berarti tuh Jadi bener-bener konsepnya tuh terkurikulum secara jelas Nah jadi untuk para orang tua Yang memang anaknya sudah lulus di level junior, foundation, basic, intermediate, dan juga advanced Nggak usah ragu-lagu untuk ikutin SGE ini Karena penting banget SGE kedepannya Begitu Sampai yang anak kita Jadi sudah sampai dimana anak kita itu Menyerah Belajar Karena sebenernya Padahanya itu yang penting Adalah kreatif Nah jadi Boba itu bagus banget Kayak kita tuh diajakkan, dibiasakan untuk berpikir secara kreatif Iya Jadi disimulasi dari sekarang ya Miss ya Betul Karena anak yang kreatif otomatis dia akan mandiri Betul banget nih SGE itu kayak situ ya Iya Betul banget Jadi SGE itu yang penting lah gitu Penting banget Karena Eh Wey Oh sorry ya Miss Ada telepon Aktifnya ya Oh oke 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 Mungkin itu dari Mami Kita bisa share sekalian ya tentang SGE Miss Betul 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 Eh ya Itu udah waktunya buat prepare deh Miss Karena nanti soalnya kita mau ada acara report deh Oke Dadai Miss Kita beres-beres dulu yuk Yuk Udah sudah semua nih Oh ya udah deh aku tidak Hahaha Ini konsep layering global itu kan ada tiga ya Layar satu, layar dua, layar tiga Nah Pokoknya ingat ya Layar ini kan kok Layar tiga Nah untuk basic pertama Si Kenzi baru pakenya layer satu Nah Layar itu kayak Sudah banget Tiga banget Kometa disini makin terang gitu Perspektifnya juga Untuk dalamnya sih kita mau Sudah banget sih Kita mau Tiga 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 ini sudah cukup rapi dan sudah mulai mengerti yang namanya colors coloring yang gunung dari warna ungu ke warna pink sudah cukup mengerti itu tapi mungkin masih ada putih-putih berwarna hijau perang full selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini sudah jauh banget dibanding waktu dulunya idenya jadi banyak dia sendiri cuma yang harus diaksesuaikan orang yang bilang kok itu gini terus bisa gak seperti itu Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!